Semi-final Piala Suratin U15 tuntas di gelar PSSI NTB dan berlangsung seru. Kedua pertandingan di babak semi-final itu harus diakhiri dengan adu penalti. Perslobar yang melakoni derby melawan PS Mataram harus tertatih-tatih sebelum akhirnya sukses menumbangkan senioritas PS Mataram. Kemenangan Perslobar U15 itu ditentukan melalui adu penalti dengan skor akhir 4-3 untuk kemenangan Perslobar. Di pertandingan kedua, Persisum harus berjibaku menghadapi permainan afik nan disiplin kesebelasan asal Dayan Gunung, PS Daigun. Pertandingan antara PS Daigun versus Persisum Sumbawa berakhir dengan skor 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti. Drama adu penalti itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh PS Daigun setelah tendangan terakhir Persisum sukses di Bendung Penjaga Gawang Daigun. Pertandingan ditutup dengan skor 8-7 untuk penangan kesebelasan asal Dayan Gunung itu. Dengan kemenangan itu, Daigun menatap partai final dengan menantang Perslobar. Partai puncak Piala Suratin musim 2021-2022 ini diprediksi akan menyita perhatian publik. Perslobar yang akan bermain di hadapan publik sendiri dipastikan akan menurunkan sekuat terbaiknya. Begitu pula Daigun, kesebelasan asal KLU itu akan menurunkan sekuat terbaiknya untuk menumbangkan Perslobar. Selain adu gengsi, PS Daigun akan berjuang sampai titik darah penghabisan demi bisa membawa tropi juara di musim kompetisi tahun ini. Pertandingan penuh gengsi antara Perslobar versus PS Daigun itu sendiri akan berlangsung pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 15 di Gor Turide Mataram. Laga pinan itu juga akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi pertama dan terbesar di Nusa Tenggara Barat melalui berbagai kanal. Sahdan, Lombok TV Mataram.